Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Sitria dari SMPN 3 Wanasalam, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Lebak, Banteng. Izinkan saya memaparkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan juga Merdeka Belajar, serta implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di lingkungan sekolah. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ada pun dasar pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di antaranya adalah menuntun. Artinya, pendidik membimbing peserta didik dalam menemukan potensi setiap siswa. Sebagai panggung dalam memberi tuntutan dan arahan antara anak-anak tidak kehilangan arah dan keinginan. Kedua, kodrat alam dan jaman. Pendidik menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan tuntutan alam, yaitu lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat jaman berkaitan dengan isi dan dirama yang berkembang dinamis, mempengaruhi cara pendidik menuntun. Berpihak kepada anak yang menghamba dan memerdekakan, yaitu pendidikan yang menemukan kreativitas, inovatif, kritis, dan mandiri, sehingga menghasilkan budi pekerti yang melatih anak-anak, memiliki kesadaran diri yang utuh untuk memerdekakan diri dan orang-orang. Sekolah Ibarat Sawah mendidik sebagai petani dan setelah didik sebagai budi. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi agar tumbuh-subur dengan cara memperbaiki kondisi tanah, memberikan pengairan yang baik, kukuh, dan membasmi hama yang menggambu petunyata. Walaupun pertumbuhan padi dapat diperbaiki, namun petani tidak dapat merubah talaman itu sendiri. Mustahil bagi petani memanim jagung jika benih yang diselainya adalah kondisi. Beserta didik ibarat benih tanaman yang memiliki kodrasnya masing-masing. Guru sebagai petani harus mampu mengenali benih atau potensi atau kodras siswanya agar mampu menumbuhkan potensinya dengan maksimum. Sehingga peranan guru sangat penting untuk menuntun dan mengarahkan siswa sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan. Sehingga mereka bisa berkreasi, berinovasi, dan bereksplorasi sesuai dengan harkat dan maksimal. Maka diperlukan penanaman guru pekerti yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Agar membentuk peserta didik yang cerdas dan berkarat. Yang pada akhirnya akan terbentuk profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan pendidikannya. Di sini saya meyakini bahwa guru bukan hanya sebagai petani transfer ilmu tapi juga menenangkan nilai karakter yang bergubung-gubung untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga diperlukan persiapan perencanaan pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa dengan mengaitkan materi yang bergubung-gubung. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas memberi kebebasan penuh kepada siswa untuk aktif dalam pembelajaran, berpendapat, melakukan kolaborasi, menemukan ide dan gagasan, teman diri, dan kerana. Sebagai pendidik, kita harus berkodohan pada tiga semboyan kemajar Piliwantan. Ing Ngarso Sunturono, seorang guru akan memberikan contoh dan keteladanan yang baik bagi siswanya. Ing Madhyo Mangunkarso, menciptakan peluang dengan berusaha membangun suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan, dan berpusat pada siswa, sehingga siswa dapat berkembang sesuai kodanya. Tutwuri Handayani memberi dorongan dengan membangkitkan semangat siswa untuk terus belajar, mencapai tujuan dan cita-citanya. Mari, kita sama-sama melakukan perubahan, Guru Bergerak Indonesia Paduk. Demikian pemamparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!